Oke selamat siang kawan-kawan Hari ini saya akan memberi tip Cara memudah Membuka Lahar depan Motor Honda Semua motor Honda ya Dari motor bebek, motor besar, motor bertangki Dan motor Matic Seperti itu Lahar di dalam band depan itu seperti ini Ini as tengah Ini rapat sekali ya Kalau Honda rapat sekali Sehingga Waktu mau dikasih keluar Kalau kita keluarkan kan Kita masukkan ini Seperti ini ke dalam Susah Kenapa susah? Karena ini terlalu perhatikan Terlalu rapat Jadi untuk sudut-sudut ini Sudut ini ya Perhatikan sudut ini Menekan Menekan bagian lahar ini Waktu kita tumbuh Susah Kenapa susah? Karena yang ini terlalu rapat Oke Jadi caranya adalah Ini dipukul-pukul dulu yang tengah ini ya Waktu masih di dalam pelek ya Pukul-pukul tengah ini sampai longgar Pukul-pukul tengah ini Ini-ini-ini sampai longgar Jangan terlalu keras ya Jangan sampai lepas Atau gimana Yang penting oblak Nanti kalau sudah dipukul-pukul ini Ya Nanti ada oblak sedikit Setelah ada oblak sedikit Yang gini Nah ini Besi ini Digerinda ya Supaya sudutnya tajam Kalau begini Aduh Kalau modelnya seperti ini Susah Nah Jadi Ada oblak sedikit Masukkan ini Tumbuk dari atas ya Nah Ini Sudah ada sudut sini kan Bisa dilihat nih sudutnya Nah Untuk selanjutnya Setelah berhasil Supaya tidak sulit Di kemudian hari Lebih baik lakukan cara seperti ini Bikin cuakan Di gerinda ini ya Bikin cuakan seperti ini Jangan semua dicuak ya Ini saja Jadi nanti Kalau laharnya oblak lagi Ini dikasih masuk Oke Lihat ini Nah Ini bisa nyangkut Nah Kan Sudutnya Betul Nah Ini kan bisa nyangkut Nah Lebih mudah Cukkannya cukup begini ya Atau bisa lebih kecil Disesuaikan dengan Alat yang dipakai untuk Menumbuk Untuk menekan lahar keluar Ada trik lain juga Tetapi agak repot Harus punya mesin las Atau ketukang las Di las ini Las disini Semacam plat Hubungkan antara Kanan dan kiri Ya ini Dihubungkan Kemudian kalau dihubungkan Otomatis lubang ini tertutup kan Atau lubang yang ini tertutup Nah Sudah itu tumbuk saja Dari atas nih Ini pasti tertahan Sama plat yang Digunakan untuk mengelas Itu salah satu trik Tapi repot lagi Ketukang las ya Oke itu trik saya Yang bisa saya bagikan Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati